Hai semuanya, perkenalkan nama aku Pastas. Di video aku kali ini, aku ingin nunjukin 5 Eton Zombie Apocalypse untuk Survival di Minecraft Bedrock atau MCP ini. Tentu saja, Eton ini mudah banget kok di mode Survival, pasti kalian bisa. Maka, daripada lama, langsung kita mulai aja videonya. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, namanya True Survival Zombie. Ketika kamu baru main, kamu akan mendapatkan 5 item yang berguna untuk bertahan hidup di Eton ini. Tentu saja, di Eton ini kamu butuh minum, jadi kamu harus nyari air dulu ya. Sekarang kita masuk ke bagian struktur yang ada di Eton ini. Struktur di Eton ini totalnya ada 40, menurut aku itu banyak, tapi ternyata modelnya sama semua. Mungkin bedanya dari isi lootingannya saja, tapi tenang aja, isi lootingan di struktur ini beda-beda semua kok. Untuk zombie di Eton ini banyak banget tipenya, contohnya seperti normal zombie, ya seperti ini zombie pada umumnya. Kalau ini zombie merayap, ya kakinya rusak. Kalau ini zombie yang ada di dalam cave, hewan juga bisa jadi zombie, tapi cuma 4 doang. Dan yang terakhir, zombie tentara. Dia muncul di mode hard saja. Sekarang kita masuk ke bagian perlengkapan dan senjata. Hampir semua item yang ada di Eton ini bisa kamu temukan di dalam struktur. Contohnya kayak di video ini. Dan seperti ini animasinya ketika kamu memakai senjata yang ada di Eton ini. Tapi sayangnya, kamu nggak bisa nge-scope, jadi cuma begini doang tampilannya. Tapi menurut aku kayak gini juga udah bagus. Lagian aku lebih suka kayak gini sih daripada ngeker-ngeker. Mungkin biar ringan juga kali ya. Misalkan kalau peluru kamu habis, kamu harus ngebuat yang namanya ammunition base di crafting table. Ada koresepnya. Setelah itu, kamu harus mencari 3 ore baru yang ada di Eton ini, soalnya ini penting banget. Setelah itu, kamu harus ngebuat ulekan putih seperti ini. Bahannya terbuat dari clay ya. Lalu, ulekan putih tadi kamu masukkan ke furnace seperti ini, sampai warnanya berubah menjadi coklat seperti ini. Jadi, nama alat tersebut adalah Pestle & Mortar. Lalu, kamu tumbuk semua ore yang ada di Eton ini menjadi halus seperti ini, teman-teman. Kalau kalian mau tahu, semua bubuk ini bahan dasar untuk membuat peluru yang ada di Eton ini. Yang intinya penting deh. Setelah itu, kamu jangan lupa untuk memasak kuper ya. Dan akhirnya, kamu bisa membuat peluru yang ada di Eton ini. Intinya, kamu harus punya kardusnya dulu, yang bisa kamu dapatkan dari zombie. Meja ini fungsinya untuk membuat senjata dari kayu. Kamu bisa lihat sendiri, di sini ada 4 senjata dan 1 trap yang terbuat dari kayu. Nah, kalau yang ini meja khusus iron. Semua senjata yang ada di meja ini penting semua, jadi kamu harus banget buat ini. Contohnya kayak pisau ini. Fungsi pisau ini untuk mengambil item yang ada di zombie. Nih, aku buka lagi zombie-nya. Tuh, kamu bisa lihat sendiri, aku mendapatkan peluru. Misalkan kamu udah ngalahin zombie, tapi zombie-nya kamu diemin, nanti ada tikus bakal nyamperin zombie ini. Tuh, kamu bisa lihat sendiri, zombie-nya dimakan dong sama si tikus ini, teman-teman. Di koordinat ini, kamu akan menemukan banyak kereta bawah tanah. Di dalam kereta tersebut, nanti ada flare gun. Nah, ini item penting banget. Jadi, cara pakai flare gun ini, kamu cukup arahin ke atas aja, teman-teman. Dan kamu bisa lihat sendiri, ada suplai yang jatuh dari langit. Dan aku penasaran isinya apaan ya. Ini bentuknya seperti ini sih, gede banget. Jadi, bukanya pakai crowbar, teman-teman. Dan kamu bisa lihat sendiri, ada chest. Pas aku buka, isinya tuh. Wah, komplit banget. Kalau kamu mau tahu, yang paling penting di item ini adalah vaksin. Pertama, kamu harus mencari zombie scientist dulu. Setelah itu, kamu beli semua item yang dijual sama si zombie scientist ini. Ini penting banget soalnya. Setelah itu, kamu cari dessert wanderer di bioma dessert. Lalu, kamu beli semua alat yang dijual sama dia, tapi sayangnya alatnya rusak. Makanya, kamu harus benerin dulu alatnya di crafting table. Lalu, kamu siapkan ulekan lagi, dan kamu ulek rose bus seperti ini menjadi rose extract. Jangan lupa kamu siapkan alat yang namanya missing flux. Lalu, kamu buka alat tersebut, dan kamu buat yang namanya vial of rose seperti ini. Oh iya, kamu harus ngeblender daging zombie di mesin blender. Jadi, kamu tungguin missing blender tersebut sampai hancur, dan kamu ambil menggunakan alat ini. Lalu, kamu klik tombol ini, dan akhirnya selesai. Kita balik lagi ke missing flux, lalu kamu buat yang namanya vial of zombie blood. Seperti ini ya. Jangan lupa kamu siapkan suntikan untuk mengambil darah kamu, karena ini penting banget. Lalu, kita balik lagi ke missing flux untuk ngebuat vial of bla bla bla. Nah, ini vaksinnya nih. Lalu, kamu aduk vaksin tersebut di mesin ini. Jadi, kamu tungguin terus sampai mesin ini berubah menjadi error. Nah, udah jadikan vaksinnya. Dan akhirnya kamu bisa ngetame semua survivor di Eton ini. Dan jangan lupa kamu juga bisa ngetame sapi, habis itu tinggal kamu kasih makan lagi deh. Gampang kan? Sekarang, kita masuk ke bagian yang kedua. Nama Etonnya adalah Dead Zone. Dead Zone lagi nih. Jadi, semua item di Eton ini nggak bisa di crafting. Semua item di Eton ini didapatkan dari hasil lootingan. Misalkan kalau kamu dapet celana atau baju, mendingan kamu hancurin aja. Untuk ditukar menjadi rak seperti ini. Soalnya ini penting banget. Lalu, kamu buat menjadi item splint fungsinya untuk menyembuhkan kaki kamu yang pincang. Oh iya, kalau kamu haus, jangan lupa minum ya. Tapi, minumnya dari hasil lootingan juga. Itu juga susah banget didapetinnya. Oh iya, kalau nggak salah, buah juga bisa. Seperti biasa, aku bakal nunjukin struktur dulu yang ada di Eton ini. Total struktur di Eton ini ada 124. Itu banyak banget sih menurut aku. Tapi versi yang lama, spawnnya di mana-mana. Dibanding yang sekarang, lebih rapi sih menurut aku. Jadi, lebih enakan yang sekarang sih bagi aku mah. Untuk lootingan masih sama aja kayak dulu. Tapi, disini kayaknya lebih dikit aja sih itemnya. Tuh, kamu bisa lihat sendiri. Aku udah ngebuka berapa peti, tapi nggak dapat apa-apa. Untuk pakaian dan amor makin banyak aja sih menurut aku. Dan fungsinya makin berguna lho. Lalu, untuk makanan dan minuman makin banyak lho di Eton ini. Jadi, nggak usah pusing-pusing lagi deh. Yang paling aku suka di Eton ini adalah bagian senjatanya. Walaupun senjatanya tampilannya seperti ini, tapi aku suka banget. Apalagi untuk animasinya juga semut banget. Malahan, kayaknya lebih ciri khas begini ya. Kan Minecraft lebih cocok begini sih menurut aku mah. Tapi, untuk snipernya agak 3D ya. Ya, ini mah keren banget sih. Nggak bohong deh aku mah. Di sini ada 3 mob penting, contohnya kayak zombie yang akan berkeliaran di dunia kalian. Lalu, yang kedua ini scavenger. Dia baik kok, intinya jangan gangguin mereka aja. Dan yang terakhir ini namanya marauder. Intinya, dia sama aja kayak bandit atau pillager. Hati-hati ya. Fitur yang paling aku suka, kamu bisa nge-looting di zombie yang kalah atau orang yang udah kalah. Tapi biasanya isinya kosong, tapi ini aku beruntung ada isinya dong. Misalkan kalau kamu terkena efek infection, kamu sembuhin pake 2 item ini ya, teman-teman. Lalu, kalau kamu terkena penyakit radiation, kamu cukup tungguin sampe efek ini hilang. Lalu, kalau kamu terkena penyakit bleeding, kamu sembuhin pake 2 item ini. Kita masuk ke bagian yang ketiga, namanya So Many Zombie. Tapi ini simple sih. Kenapa aku bilang simple? Karena ini cuma menambahkan 14 zombie baru, tapi yang aku suka dari Eton ini karena sederhana. Ya, emang fokusnya di zombie aja, dan yang paling aku suka zombie yang ada di Eton ini spawnnya di siang hari. Jadi, zombinya kebal sama cahaya matahari. Jadi, kalau device kamu nggak kuat, mendingan kamu mainin Eton ini aja. Biar Eton ketiga makin seru, kamu harus memasang Eton senjata ini, biar survival-nya makin seru. Pertama, kamu harus ngebuat box peluru dulu, fungsinya untuk membuat peluru. Setelah itu, kamu membuat alat yang namanya Gun Manufacture, fungsinya untuk membuat senjata. Oh iya, kamu juga jangan lupa membuat dua item ini, soalnya item ini penting banget. Oke, pertama kita membuat yang namanya Crude Oil dulu. Jadi, kamu cukup bakar karakowal di dalam furnace, dan kamu bisa lihat sendiri. Jadi kan, setelah itu, kamu buka crafting table, lalu kamu crafting seperti ini untuk membuat full can. Oke nih ya, aku jelasin lagi, Gun Manufacture ini fungsinya untuk membeli senjata yang ada di Eton ini. Lalu, untuk box peluru ini fungsinya untuk membeli peluru dan aksesoris untuk senjata kalian. Cara nambahin aksesoris, kamu cukup buka crafting table, dan kamu bisa lihat sendiri. Udah dikasih tau kan resepnya? Nih, aku tunjukin ke kalian nih. Nih, senjata aku sekarang udah ada scope-nya. Gimana, keren nggak? Untuk reload, peluru kamu harus sama namanya dengan senjata kalian, dan kamu taruh peluru kamu di sini. Dan kamu bisa lihat sendiri. Nih, seperti ini animasi ketika aku reload pistol. Keren nggak? Dan seperti ini animasi dan sound effect yang ada di Etoni ini. Mertaku ini keren banget sih. Untuk animasinya juga smooth banget. Apalagi animasi dari shotgun nih. Kamu bisa lihat sendiri. Keren banget loh animasinya. Ketika memakai scope, animasinya smooth banget. Kamu bisa lihat sendiri. Gimana menurut kalian? Keren nggak Etoni ini? Biar makin menyeramkan, di sini aku tambahin add-on struktur yang bertemakan apocalypse. Untuk struktur di Etoni ini nge-spawnnya di daerah bioma plains, bioma taiga, dan bioma forest. Jadi struktur ini banyak banget. Yang paling aku suka dari Etoni ini adalah ada jalannya. Ini beneran niat loh. Walaupun spawnnya lama banget. Tergantung device juga ya. Sekarang ini, aku udah ada di modbay. Yang pertama kamu harus lakukan, kamu klik yang go to file biar makin cepat. Di situ kamu klik yang warna biru ini yang atas ini ya. Setelah itu, kamu scroll ke bawah. Lalu kamu pasang tiga-tiganya nih. Kan di sini ada tiga nih. Tapi aku di sini nunjukin beaver pack doang. Jadi aku klik beaver pack-nya. Di situ kamu bakal masuk ke link fire ties. Jadi kamu tungguin dulu. Di situ kamu klik yang warna oranye ini ya nih. Aku klik yang warna oranye ini. Habis itu kamu tungguin. Lalu kamu klik yang warna oranye lagi. Ini aku klik yang warna oranye. Lalu kamu klik lagi yang warna oranye. Ini aku klik lagi ya warna oranye. Habis itu kamu tungguin yang lama. Lalu kamu pindah lagi ke link fire ties. Habis itu kamu tungguin sampai muncul I have already. Habis itu kamu klik tulisan ini. Lalu kamu tungguin dan kamu akhirnya sudah masuk ke media fire. Gimana gampang kan? Sekarang ini aku udah ada di CX File Explore Yang pertama kamu harus lakukan Kamu klik yang ini nih ya filenya Abis itu kamu klik ganti nama Lalu kamu hapus tulisan zip ini Ini aku hapus, abis itu klik OK Lalu kamu klik lagi file tadi Kebetulan disini aku muasang BP-nya dulu Abis itu kamu pilih Minecraft dan klik hanya sekali Disitu kamu tungguin importnya sampai selesai Nah BP-nya berhasil kepasang deh Lalu kita pasang bagian RP-nya nih Kamu klik filenya Abis itu kamu pilih Minecraft dan klik hanya sekali Dan kamu tungguin lagi sampai importnya selesai Nah udah selesai ini teman-teman Dan yang terakhir bagian strukturnya Kamu klik filenya Pilih Minecraft dan klik hanya sekali Abis itu tinggal kamu tungguin sampai importnya selesai Dan selesai deh Cara pasang e-tone-nya Pertama kamu klik play Lalu kamu klik create new Abis itu create new word Abis itu kamu tungguin Kamu scroll ke bawah Pilih Beaver Pack seperti ini Kamu aktifin add-on zombie-nya Nih aku aktifin dua-duanya Abis itu research pack Kamu klik own it Lalu kamu aktifin teksturnya Nah udah selesai nih Abis itu kamu pilih eksperimen Kamu aktifin semua eksperimennya seperti ini ya Nih aku aktifin semua eksperimennya Nah udah selesai Abis itu kamu klik advance Kamu matiin yang namanya resep unlocking Setelah itu tinggal kamu klik create Selesai deh Jadi sampai sini dulu ya videonya Seperti biasa Jangan lupa like dan subscribe youtube aku Sampai jumpa di video aku berikutnya Dadah semuanya Dadah I Tak Sampai jumpa.